Viral TKI di Taiwan sudah dapatkan surat suara pemilu 2024, gara-gara early voting. Baru-baru ini sebuah video berdurasi singkat viral di media sosial, memperlihatkan momen seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI lebih dulu mendapatkan suara pemilu 2024. Diketahui dari unggahan video yang dibagikan akun TikTok at Honey Garis Bawa Aja 88 tersebut memperlihatkan momen seorang TKI asal Taiwan tengah membuka sebuah amplop berupa surat suara pemilu 2024 mendatang. TKI asal Taiwan ini memperlihatkan tiga foto Capres dan Cawapres dalam surat suara yang ikut serta dalam pemilu 2024 tersebut. Nampak, ada ketiga pasangan calon yang terdiri Anies Muhaymin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Seperti diketahui, pesta demokrasi yang bakal diselenggarakan di Indonesia nanti akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Namun ternyata hal berbeda terjadi di Taiwan, warga negara Indonesia yang ada di sana justru sudah menggunakan hak pilihnya lebih dahulu. Taiwan? Kita duluan nyoblos ya besti, kalian udah ada yang dapat juga belum nih? Tulis keterangan dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan dari pemilik video, surat suara pemilu 2024 itu dikirimkan langsung ke alamat pemilih melalui pos. Para pemilih yang ada di Taiwan atau luar negeri bisa memberikan hak suaranya dengan tiga cara yaitu datang langsung ke tempat pemumutan suara luar negeri TPSLN, di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Kedua metode kotak suara keliling KSK, dan ketiga metode surat suara via pos. Unggahan video berdurasi singkat yang memperlihatkan early voting ini pun menuai beragam reaksi warganet. Terima kasih telah menonton!